Intro Halo Sobat Brinley, kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai trigonometri Pertanyaan kali ini adalah Diketahui 1 minus tan theta dikali sin 2 theta sama dengan min 5 per 13 Yang ditanyakan adalah nilai dari cos 4 theta Nah langkah pertama adalah menyelesaikan soal ini Kita harus menguraikan dulu sebuah pernyataan yang disediakan Oke yang pertama itu adalah kita uraikan tan theta Tan theta menurut identitas trigonometri tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta Jadi kita tuliskan dengan 1 minus sin theta per cos theta Sin 2 theta sama dengan min 5 per 13 Kemudian kita uraikan sin 2 theta Nah rumus dari sudut rangkap sin yaitu sin 2a sama dengan 2 sin a cos a Nah sin 2 theta akan kita ubah menjadi 2 sin theta cos theta Jadi sama dengan 1 minus sin theta per cos theta Dikali 2 sin theta cos theta sama dengan min 5 per 13 Nah langkah selanjutnya kita lihat disini ada yang bisa diserhanakan Cos theta dikali 2 sin theta Berarti sama dengan 2 sin kuadrat theta sama dengan min 5 per 13 Nah kalau sudah hafal sudut rangkap ini tahu sebenarnya apa Jadi sebenarnya ini adalah cos 2a sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a Jadi ini rumus sudut rangkap cos sinas Jadi kita ganti 1 minus 2 sin kuadrat theta itu dengan cos 2 theta Jadi diketahui 1 min 2 sin kuadrat theta menjadi cos 2 theta sama dengan min 5 per 13 Nah ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai cos 4 theta Nah untuk menentukan cos 4 theta itu kita gunakan rumus sudut rangkap Yaitu rumus yang cos 2a sama dengan 2 cos 2a sama dengan 2 cos kuadrat a minus 1 Nah rumus ini akan kita gunakan Jadi dengan menggunakan rumus ini cos 4 theta sama dengan 2 cos kuadrat Karena ini 2a menjadi a berarti 4 theta menjadi 2 theta Cos 2 theta minus 1 Nah tadi sudah diketahui nilai dari cos 2 theta Yaitu min 5 per 13 Jadi 2 dikali min 5 per 13 kuadrat Minus 1 Sama dengan 2 kali 25 per 169 minus 1 Sama dengan 50 per 169 minus 1 Sama dengan 50 minus 169 per 169 Karena 1 ini adalah 169 per 169 Sama dengan Sama dengan minus 119 per 169 Kesimpulannya jadi nilai dari cos 4 theta adalah minus 119 per 169 Nah itu tadi pembahasan mengenai soal tersebut Semoga bisa bermanfaat untuk sobat brainly Tetap semangat belajar May you have a brainly day Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!